Kitab Masmur, Pasal 18 Nyanyian Syukur Daud Masmur Daud ini ditulis setelah Tuhan menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya yang banyak, termasuk Saul. Tuhan, betapa aku mengasihi Engkau, karena begitu banyak yang telah Kau lakukan bagiku. Tuhan adalah bentengku yang di dalamnya aku merasa aman. Tuhan, tidak ada yang dapat mengejar aku ke dalam dan membunuh aku. Dialah gunung batu tempat aku bersembunyi. Ia adalah juru selamatku, batu karang di mana aku tidak tercapai oleh musuhku dan menara keselamatanku. Dialah perisaiku. Ia bagaikan tanduk banteng yang kuat. Yang perlu ku lakukan hanyalah berseru kepadanya. Ia, puji Tuhan, dan aku diselamatkan dari semua musuhku. Maut membelenggu aku dengan rantai, dan banjir kevasikan melanda aku. Terjerat dan tidak berdaya, aku meronta-ronta melawan tali temali yang menyeret aku kepada maut. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Ia mendengar aku dari syurga dan seruanku sampai ke telinganya. Kemudian bumi bergoyang dan bergoncang, dan gunung-gunung goyah dan bergetar karena ia murka. Nyala api yang dahsyat tersembur dari mulutnya dan membakar bumi. Sedangkan asap keluar dari lubang hidungnya. Ia menekukkan langit dan turun untuk membela aku. Kegelapan yang pekat berada di bawah kakinya. Dengan mengendarai kerup, ia cepat-cepat datang kepadaku dengan sayap angin untuk menolong aku. Ia meliputi dirinya dengan kegelapan dan menutupi kedatangannya dengan awan yang tebal dan gelap. Tiba-tiba kehadirannya yang terang cemerlang menembus awan-awan dengan helilintar dan hujan es yang lebat. Tuhan mengguntur di langit. Tuhan yang maha tinggi telah berfirman dengan hujan es dan bara api. Ia melepaskan anak panah yang mengerikan berupa lilintar dan mengobrak abrik musuh-musuhku. Mereka lari tunggang-langgang. Kemudian atas perintahmu, ya Tuhan, laut bergulung dari pantai. Hembusan nafasmu menyingkap dasar laut. Dari langit ia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan aku dari segala kesulitanku. Ia menyelamatkan aku dari air yang dalam. Ia membebaskan aku dari musuh-musuhku yang kuat. Dari orang-orang yang membenci aku. Aku tidak berdaya dalam cengkeraman mereka. Pada hari ketika aku sangat lemah, mereka datang menyerang. Tetapi Tuhan menguatkan aku. Dibawanya aku ke tempat yang aman karena ia berkenan dengan dakuh. Tuhan memberi aku pahala karena perbuatanku benar dan kelakuanku suci. Karena aku mengikuti perintah-perintahnya dan tidak berdosa dengan berpaling dari dia. Semua hukumnya ku taati dengan saksama. Tidak ada satupun yang ku tolak. Aku berusaha menaati semuanya dan menahan diri dari berbuat salah. Karena itu, Allah telah memberi aku pahala dengan melimpahkan berkat-berkatnya ke atasku sebab aku telah melakukan apa yang benar dan hatiku suci. Ini diketahui olehnya karena ia memperhatikan setiap langkahku. Tuhan, betapa besar belas kasihmu kepada orang yang berbelas kasihan dan engkau tidak menghukum orang-orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Engkau memberkati orang-orang yang suci dan mendatangkan kemalangan kepada orang-orang yang meninggalkan jalan-jalanmu. Engkau menyelamatkan orang-orang yang rendah hati, tetapi menghukum mereka yang sombong dan tinggi hati. Engkau telah menyalakan lampuku. Tuhan, Allahku, telah mengubah kegelapanku menjadi terang. Dalam kekuatanmu sekarang, aku sanggup memanjat setiap tembok dan menyerang setiap pasukan. Sesungguhnya ia adalah Allah yang sempurna dalam segala-galanya. Semua janjinya ditepatinya. Ia adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung di belakangnya. Karena siapakah Allah selain Tuhan kita? Siapakah gunung batu kita kecuali dia? Ia memenuhi aku dengan kekuatan dan melindungi aku kemanapun aku pergi. Ia memberi aku kelincahan kaki seperti rusa yang berdiri di atas bukit batu yang curam. Ia menuntun aku dengan selamat di sepanjang tepi jurang yang dalam. Ia menyiapkan aku untuk pertempuran dan memberi aku kekuatan untuk merentangkan busur besi. Engkau telah memberi aku keselamatanmu sebagai perisaiku. Tangan kananmu, ya Tuhan, menopang aku. Kelemah lembutanmu telah membuat aku besar. Engkau telah menyediakan tempat yang luas di bawah kakiku sehingga aku tidak tergelincir. Aku mengejar musuh-musuhku. Aku menyusul mereka dan tidak kembali sebelum mereka semua ditaklukkan. Aku menekan mereka ke tanah. Semua tidak berdaya menghadapi aku. Kutaruh kakiku di atas leher mereka. Engkau telah mempersenjatai aku dengan alat-alat perang yang kuat. Musuh-musuhku merasa gentar di hadapanku dan tunduk di bawah kakiku. Engkau membuat mereka lari tunggang-langgang. Aku membinasakan semua yang membenci aku. Mereka berteriak minta tolong. Tetapi tidak seorang pun berani menyelamatkan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi ia tidak mau mendengar mereka. Mereka ku hancuruluhkan menjadi seperti debu dan membiarkan mereka diterbangkan angin. Mereka ku buang seperti sampah yang disapu dari lantai. Engkau memberi aku kemenangan dalam setiap pertempuran. Bangsa-bangsa datang melayani aku. Bahkan yang tidak ku kenal pun sekarang datang membungkukkan badan di hadapanku. Orang-orang asing yang tidak mengenal aku menyerahkan diri dengan seketika. Dengan gemetar mereka datang dari benteng-benteng mereka. Allah hidup. Pujilah dia. Batu karang perlindungan. Dialah Allah yang membalas orang-orang yang mencelakakan aku dan menaklukkan bangsa-bangsa di hadapanku. Ia meluputkan aku dari musuh-musuhku. Ia menjauhkan aku dari jangkauan mereka. Dan menyelamatkan aku dari lawan-lawan yang kuat itu. Untuk ini ya Tuhan. Aku akan memuji engkau di antara bangsa-bangsa. Banyak kali engkau secara ajaib menyelamatkan aku. Raja yang kau angkat. Engkau telah menunjukkan kasih dan kebaikan hatimu kepadaku. Dan juga kepada keturunanku.